Oke ya, kita mulai dengan pendahuluan. Tadi pengantar ya, pengantar. Sekarang kita bahas pendahuluan. Mengapa saya mengharapkan semua kita membahas mengenai doktrin ala Trinitas? Sebenarnya doktrin ini sudah selesai sejak konsil Indonesia dan Konstantinopel. Jadi sebenarnya kita sudah selesai. Tapi ternyata banyak upaya orang untuk membicarakan ulang tentang Trinitas. Banyak faktor tentu. Banyak faktor apalagi desakan dari kelompok non-Kristen yaitu Islam yang mendesak, menuntut kita untuk seolah-olah meminta pertanggungjawaban dan iman kita kepada tiga ala. Lalu kita terdesak untuk itu. Tapi sebenarnya tidak demikian. Juga pada masa kini terjadi kebebasan tafsir ya. Pada era post-modern ini terjadi multi-multiple, multi-tafsir. Dulu hanya tafsir itu tunggal. Pada era modern, bahkan pada era pramodern sudah dikenal istilah tafsir tunggal. Tidak bisa ditaksir seenaknya. Pasti hanya satu meaning, satu pengertian. Tapi kemudian pada era pasca modern ini kita sudah tahu tidak hanya di dunia teologi atau keagamaan, melainkan juga di dunia umum termasuk hukum, politik, sosial pun terbuka dengan hermenetik multi-interpretation. Itulah. Sekarang saya ajak kita memulai dengan pendahuluan. Bisa disimak. Saya sengaja tidak membuat powerpoint. Saya rindu mencermati setiap kalimat supaya juga Bapak Ibu terlatih menulis. Kalau hanya powerpoint, sometimes point is not power. Powerless. Poin-poin kadang-kadang tidak power. Nah, kita pengertianlah. Oke, doktrin ala trinitas adalah satu doktrin Kristen yang paling agung. Saya yang paling agung, paling sentral dalam iman Kristen. Sehingga boleh berkata, tidak ada doktrin ala trinitas, tentulah tidak ada semuanya. Karena dia paling agung, paling sentral. Nah, sekalipun doktrin ini paling diserang oleh orang-orang yang tidak percaya, karena sistem keyakinannya dan misterinya sehingga orang menyerang. Mereka menggunakan sistem mereka. Mereka tidak berpikir dalam sistem alkitab. Sistem dalam alkitab. Mereka menggunakan sistem agama mereka. Mereka menggunakan sistem doktrin mereka. Nah, sebenarnya doktrin ini adalah doktrin yang paling unggul dan dipegang oleh dan berpengaruh pada orang percaya. Sehingga Wene Grudem, seorang penulis evangelikal, menulis demikian. The doctrine of Trinity is one of the most important doctrine of the Christian faith. Bahwa doktrin ala trinitas ini adalah satu dari doktrin dalam iman Kristen. Karena dengan mempelajari doktrin ini, tentu dalam alkitab dan dari alkitab, maka pembaca akan menemukan wawasan menyeluruh. Wawasan menyeluruh mengenai alkitab. So, if you do not believe in God in Trinity, you could not understand about the Bible. The whole text of the Bible. You could not understand. Dengan kata lain, doktrin ala trinitas adalah pengantar dan penuntun bagi orang percaya membaca, memahami seluruh alkitab. Dia itu penuntun, pengantar dan penuntun. Kita dapat menerti alkitab karena kita percaya pada doktrin ala trinitas. Karena pemeran utama dalam seluruh alkitab adalah dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Allah Bapak, Allah Anak, Allah Rauh Kudus. Nah, sekarang itu kita harus melihat di sini bahwa seluruh pemikiran dan keyakinan orang Kristen mengenai Allah, itu dilihat dalam secara koherensi, konsistensi, dan komprehensif, serta integratif. Seluruh teologi Kristen, itu konsistensinya pada doktrin ala tritunggal. Dan komprehensifnya, menyeluruhnya, serta menyatunya integrasinya itu pada doktrin ala tritunggal. Dia bertolak dari ala tritunggal, beroperasi oleh ala tritunggal, dan bermuarah pada ala tritunggal. Hal ini ditegaskan oleh Michael Harden, yang menyatakan bahwa doktrin trinitas bukanlah persoalan sekunder. Tanpa doktrin ini, pengantara yang mendebus kita, yaitu Yesus Kristus, tidak dapat benar-benar menyelamatkan kita karena dia bukan ala. Dan roh yang tinggal tidak dapat memberi kepada kita dan mendiami kita sebagai kehadiran ala sendiri yang memberi kebangkitan. Tanpa trinitas, anak dan roh kudus akan menjadi nama yang berbeda untuk pribadi yang sama atau hanya ciptaan. Meskipun ya boleh saja ditinggikan. Keselamatan kita tergantung pada keseimbangan apakah ala itu bapak, anak, dan roh kudus. Itulah komentar daripada Michael Harden tentang doktrin ini adalah doktrin yang primer bukan sekunder. Lebih lanjut, Van Til dan H. Bavins menyatakan bahwa the trinity is the heart of Christianity. Bahwa ala trinitas adalah jantung kekristenan. Seluruh doktrin Kristen berpusat pada doktrin ala trinitas. Dari doktrin inilah maka semua doktrin lain tersusun dan tersistem. Semua mulai dari doktrin penciptaan, providensi, pemelihan, keselamatan, penebusan, gereja, dan akhir saman. Sistem berpikir seluruh teologi termasuk doktrin Kristen. Terbentuk dan tersusun, tertanam, dan terikat pada keyakinan dan pengakuan mengenai ala trinitas. Itu artinya pula bahwa semua doktrin Kristen selain berpusat pada doktrin trinitas, juga berelasi secara vital dengan doktrin trinitas. Ungkap Benjamin Wallfield. Doktrin ala trinitas memang demikian maha penting. Saya sangat menekankan maha penting. Bukan hanya bagi orang iman Kristen. Melainkan bagi seluruh kebenaran tertinggi. The ultimate truth dalam dunia. Karena doktrin ini sebagai sentral dan pusat gravitasi semua doktrin Kristen yang bersumber dari Alkitab. Dan yang ada dalam dunia yang hanya tertulis dalam Alkitab. Secara khusus, sekalipin doktrin ala trinitas menentukan bangunan teologi Kristen yang utuh, sehingga meleset sedikitpun dari doktrin ini, maka orang akan terpleset. Dan jatuh dari Kristen. Sekalipun tetap beragama, tetap bergereja, namun doktrin ini sering dianggap sepi oleh kebanyakan orang Kristen. Bahkan kebanyakan gereja. Katanya doktrin ini jantung inti yang menentukan iman Kristen. Kekuatan, keunggulan. Namun, dalam kenyataannya doktrin ini, selain jarang dikotbakan, tersembunyi juga dari bahan katekisasi. Dan tersingkir dari materi pembinaan jemaat. Ini realitas. Tadi kita membahas hal yang ideal tentang doktrin ala trinitas yang unggul, yang agung, yang sentral. Jantung kekristenan. Tetapi kenapa gereja tidak begitu memberi perhatian untuk mengkotbakannya? Atau mungkin luput juga dari katekisasi. Kalaupun ada hanya disinggung. Materi katekisasi paling disinggung saja. Tetapi tidak menjadi materi pokok. Dan kemudian kenyataannya bertahun-tahun, ini jarang dibicarakan. Kecuali sekali-sekali setelah ada masalah, seperti sekarang ini. Setelah ada pribadi atau kelompok orang yang mengganggu bugat atau mempersoalkan mengenai ala trinitas. Baru muncul seminar cerama dan sebagainya. Ini padahal selama ini diabaikan. Coba kita perhatikan. Periksalah bahan katekisasi gereja. Apakah ala trinitas menjadi materi pemuritan dan pembinaan jemaat? Banyak sekolah pelayanan, seperti sekolah orientasi melayani, yang dipelajari lebih disendung pada cara-cara melayani. Bukan dasar kepercayaan dan pegangan pelayanan. Yang utama yaitu ala trinitas. Mengapa doktrin ala trinitas tersingkirkan dari kode badan materi pembinaan? Mengapa? Banyak alasan yang melatar belakangnya sehingga doktrin ini kurang dibicarakan dalam gereja. Diantaranya karena sering menjadi perdebatan. Dianggap doktrin yang paling lemah dalam doktrin Kristen. Dan juga dianggap doktrin yang masih misteri. Udah lah, nggak usah ngomong itu lagi. Nggak usah bahas itu karena juga masih misteri. Bahkan di satu sisi bukan tidak ada orang Kristen yang malu mengakui doktrin ini. Dan di sisi lain bukan sedikit yang menjadikan doktrin ini sebagai hiasan dan kebanggaan belakang. Hal ini pun yang dibukakan oleh seorang penulis. Gerard Gilcher. Mereka. 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 penulis. 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 jargon intended for the abstract tinkering of men in sophisticated seminaries and ephory towers. Jadi inilah anggapan-anggapan orang tentang doktrin ini. Hanya doktrin Orthodox Belaka, banyak hal yang menurut saya itulah yang sering dipercakapkan di antara dan bahkan menjadi bahan guyonan, bahan becanda. Ada juga yang terlalu menekankan. Tidak, tidak. Doktrin ini sangat filosofis. Banyaklah komentar-komentar di seputar doktrin ala trinitas. Ya. Memang satu sisi doktrin ini telah dianggap sepi oleh banyak orang Kristen. Namun di sisi lain doktrin ini tidak pernah disepi dari serangan orang-orang yang tidak percaya dari abad ke abad. Paling sedikit terdapat dua kelompok orang yang tidak percaya kepada doktrin ini. Yang pertama, kelompok orang Kristen yang menyangkal atau menolak doktrin trinitas. Anti-trinitas. Mereka adalah orang Kristen nominal yang menyangkal ala trinitas dengan perilaku mereka yang tidak sesuai dengan kendaknya. Hidup seperti yang tidak bertuhan. Hidup seperti orang yang tidak bertuhan. Ini yang saya sebut atis praktis. Dan orang Kristen ilmuwan. Termasuk para ahli teologi yang hanya menekankan ketunggalan, oneness, dan atau trinitas yang lain. Tentulah sikap orang Kristen yang demikian sama dengan tindakan bunuh diri. Karena merusak jantung sendiri. Kedua, kelompok orang yang bukan beragama Kristen, khususnya para penganut agama monoteisme, yang menganggap doktrin trinitas adalah ajaran yang tidak masuk akal, aneh, dan bahkan dianggap sebagai pandangan kafir. Sekali lagi, pada satu sisi, sebagian orang Kristen, bahkan mahasiswa teologi di beberapa kelas yang diampu oleh saya, mengusulkan untuk tidak membicarakan mengenai ala trinitas. Pada waktu memberikan injil kepada orang-orang beragama non-Kristen, khususnya mereka yang beragama Islam. Alasannya, karena doktrin ala trinitas adalah doktrin yang paling lemah dalam iman Kristen. Sehingga selalu diserang, dan banyak orang yang terdiam dan tidak dapat membelanya. Dalam kenyataannya, sejumlah kelompok Kristen yang berusaha menginjil orang-orang beragama lain, khususnya agama hijau, menggunakan istilah pengganti, yaitu Isa Al-Masih. Saya menyebut ini Ruh ala SWT. Yang menjelema menjadi manusia sempurna. Selain kabur, pandangan seperti ini bertentangan dengan Logos Injil Yohanes. Dan juga dengan ala trinitas Alkitab. Di sisi lain, sejumlah orang Islam berpendapat bahwa menjajakan doktrin trinitas dan ketuhanan Yesus kepada orang beragama Islam benar-benar kehilangan akal, sehat. Trinitas dan Tuhan menjadi manusia bagi orang Islam adalah musikil atau mustakhil untuk dijelaskan secara logika. mereka bahkan secara mutlak menolak ala trinitas karena mengacu pada teks yang tertulis. Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahwa ala itu adalah salah satu dari yang tiga. Padahal sekali-sekali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang esah. Lebih lanjut, di mata sesama kita beragama Islam, doktrin trinitas adalah doktrin yang paling sulit dipahami dan dicernak. Sulit. Demikian juga seruan sejumlah orang Prisim sendiri. Pada umumnya orang Islam menganggap dan menuduh bahwa doktrin trinitas itu berasal dari ajaran paganisme. Pagan itu kafir. Paganisme dari paham-paham kekafiran. Dan banyak dipengaruh oleh filosofat Yunani. Dengan kata lain, ajaran mengenai ala trinitas adalah ajaran agama-agama non-monoteisme. Tidak heran mereka menyebut orang Kristen ala orang kafir. Lebih lanjut, mereka berpendapat bahwa doktrin trinitas adalah perumusan konsilinisia. Dimana Yesus yang bukan ala, hanya utusan ala, namun diubah dan menganggapnya memiliki substansi yang sama dengan Bapak. Demikian juga dengan Ruh Kudus dirumuskan dalam Konsili Konstantinopel. Jadi 381. Tadi saya sebut berapa? 370. Dimana Ruh Kudus dianggap bukan dianggap Tuhan sehingga kaum Muslim menyimpulkan sendiri bahwa Yesus Kristus dan Ruh Kudus diangkat menjadi Tuhan hasil musyawarah pemimpin gereja yang mutabene adalah manusia. footnotenya saya ambil dari Wahid Hasim. Itu pendapat mereka. Juga saya ambil dari satu artikel Sri Dahlia. Jadi itu pandangan. Bukan hanya orang beragaman Islam, khususnya kelompok tertentu, kaum Muslim yang menolak merendahkan ajaran mengenai alat trinitas. Orang kisah sendiri, bahkan sejumlah pendeta yang merendahkan alat trinitas dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Di antaranya frase Yesus Kristus menjelma menjadi manusia. Ini pernyataan-pernyataan yang menghina Tuhan. Terkesan mereka tidak menyadari arti dan konsekuensi kata menjelma kecuali tulisan seorang mahasiswa program magister teologi Universitas Kristen yang dengan kesedaran sendiri berpendapat bahwa Yesus menjelma menjadi manusia. dia sadar menulis ini master menjelma. Saya juga Esra Soru menulis demikian. Apakah sebenarnya Natal itu? Natal adalah hari kelahiran Kristus. Siapakah Kristus? Dia adalah Allah. Allah kok dilahirkan? Tidak. Yang dilahirkan adalah Ia yang menjelma. Jadi Esra Soru juga menggunakan kata menjelma menjadi manusia. Ini satu kecelakaan istilah yang merusak dan menghina Tuhan Yesus. Yesus bukan jelmaan. Jadi Natal adalah peristiwa dimana Allah menjelma menjadi manusia. Itulah yang dikatakan Kitab Suci. Inkarnasi diartikan menjelma. Tidak sesuai dengan arti teks asli Egeneto yang diterjemahkan benar-benar menjadi manusia benar-benar. Begitu pula dengan Bagas Karyadi berapa-dapat yang sama. Itu dilihat footnote. Ekaterama Putra pun berkali-kali menulis Allah menjelma menjadi manusia. Dalam bukunya yang berjudul Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia. Sangat dia sesali mereka tidak menggali Yohanes 1 Epo 14 mengenai kata Egeneto yang berarti menjadi benar-benar manusia sejati. Kata menjelma telah lama berakar dalam tradisi gereja dan tidak pernah dikoreksi. Seperti contoh tata acara ibadah Natal tahun 2022 yang menyesatkan seperti berikut Fotum dan Salam ini tata ibadah Ibadah perayaan Natal ini demi kemuliaan Allah yang datang menjelma dalam Yesus Kristus ini kalimat kurang ajar. yang menuntun manusia kepada keselamatan serta terangnya yang ajaib dan yang akan memerintah selamanya. Sebagai Raja kiranya kasih dan penyertaan Tuhnya turun atas kami semua. Nah kalimat di atas ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah melainkan hanyalah jelmaan. Yaitu menjelma dalam Yesus Kristus. Bukan Yesus Kristus yang menjadi manusia. Tapi hanya jelmaan. hati-hati di Minahasa paling banyak kata-kata yang menghina Tuhan karena tidak sadar atau menjadi jua sadar. Selain itu kalimat ini mengungkapkan bahwa pemerintahan Kristus sebagai Raja selamanya belum berlangsung. Melainkan akan memerintah. Akan memerintah selamanya. Kemungkinan pernyataan fotun dan salam di atas disusun oleh kaum awam yang tidak paham bertilogia. Ini sangat berbahaya. Begitu juga dengan lagu Natal yang berjudul Puji Allah yang mulia Haleluya yang dinyanyikan oleh Adem Menahutu dengan syair demikian. Kristus sudah menjelma Haleluya menjelma lagi. Ini tapi dia kan kaum awam dinyanyikan oleh pendeta-pendeta. Jadi anak manusia menjelma jadi anak manusia Haleluya Puji Allah yang mulia Haleluya Puji Allah yang mulia Haleluya Demikianlah nyanyian kemenangan iman yang berdur Mari orang saleh khususnya pada syair ayat kedua Mari orang saleh dengan sukacitaan Marilah kebaik lehem Marilah menyembah Raja ala sekalian Mari menyembah dia Ya Yesus yang jadi pada hari ini kupersembahkan hormat tak terperi ala menjelma jadi menjadi manusia Ini selain lagu ini masih juga sering terdengar doa-doa orang Kristen kotba-kotba para pelayan gereja termasuk pendeta tulisan sebagian teolog artikel-artikel ditulis oleh baik oleh kaum awam maupun oleh pemimpin gereja menyatakan kalimat-kalimat demikian Allah telah menjelma jadi manusia Engkau telah turun ke dalam dunia menyerupai manusia Allah mengandung rupa tubuh manusia Allah telah masuk ke dalam dunia dan masuk ke dalam tubuh Yesus Kristus dan yang kata lain Yesus tidak benar-benar menjadi manusia melainkan hanya jelmaan Allah hanya menyerupai manusia hanya titisan Allah hal ini juga sama dengan buku karya DM Bailey God was in Christ and is same on incarnation and atonement juga menekankan Yesus itu hanyalah titisan Allah dalam hal ini Yesus benar-benar tidak menjadi manusia melainkan hanya menyerupai manusia Yesus pun tidak benar-benar Allah hanya didiami oleh Allah pendapat seperti ini tidak menyedari konsekuensi bahwa Yesus tidak benar-benar berperan sebagai penebus atau pengganti tentulah Yesus Kristus bukanlah jelmaan dari Allah atau dari apapun begitu juga yang menjadi manusia bukanlah Allah yang menjadi manusia bukanlah Allah melainkan pribadi kedua Allah klinitas dia telah ada sebelum menjadi manusia dia bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah Yohanes 1 ayat 1-3 hubungan antara pribadi Allah Bapak dan pribadi Allah anak dirumuskan dalam pengakuan iman Nisia pengakuan ini menyelesaikan masalah Arius yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Allah karena dia ciptaan pengakuan iman Nisia ini masih meninggalkan perdebatan khususnya ajaran Makedonius yang tidak mengaku roh kudus sebagai Allah karena itu diadakanlah konsili Konstantinopel tahun 381 dan menghasilkan rumusan yang menegaskan bahwa roh kudus adalah Allah pengakuan Indonesia Konstantinopel ini masih menimbulkan pro dan kontra sepanjang sejarah gereja sejarah doktrin khususnya mengenai kalimat ia dilahirkan dari Bapak sebelum segelas saman dan kalimat roh kudus yang keluar ini roh kudus yang keluar dari Bapak dan anak ini menjadi topik perdebatan sengit dari tahun ke tahun tapi saya sudah menjawab di buku ini oke nah pertanyaan pertanyaan mengenai arti itu tidak telah terjawab dengan final pada konsili Indonesia dan Konstantinopel pertanyaan pertanyaan tersebut kembali muncul ke permukaan gereja pada permulaan era postmodern ini memang salah satu ciri manusia postmodern yaitu cenderung kembali pada kebiasaan dunia pramodern diantaranya kembali menggali kerangka berpikir yang telah dikubur selama berabad-abad pada beberapa tahun 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 ini di Indonesia kembali segelintir orang bangkit dengan suara sangat nyaring menolak doktrin trinitas mereka tiba-tiba menggali kembali non-trinitas gereja timur yang menolak trinitas mereka terkesan lebih hebat dari teolog gereja abad-abad mula-mula khususnya abad 3 dan 4 yang menghasilkan rumusan-rumusan Nisia kedengarannya mereka lebih cerdas dari Agustinus Martin Luther John Calvin Jonathan Edwards Abraham Kuyper Rolish Berkov Herman Bevins John R. W. Stott dan Sudarmo Harun Hari Wijono Stephen Tong mereka lebih hebat itu yang nampak di perdebatan-perdebatan sayangnya pada umumnya mereka hanya berbicara mengenai media melalui media sosial gak pernah tulis buku hampir tidak temukan buku dan artikel mereka hanya seriwet di media sosial maklum youtuber kemungkinan padahal pendapat kita hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila telah teruji baik oleh tulisan maupun oleh waktu dengan dalil menyesuaikan dengan konteks Indonesia yaitu konteks Islam ketunggalan Allah dicoba untuk dibangkitkan lagi namun sayang bukan konteks yang disesuaikan dengan kebenaran melainkan kebenaran yang diubah demi disesuaikan dengan konteks mereka rela mengubah teks demi konteks ini adalah satu kepalsuan berpikir teologis selain kelompok unitarianisme yang kembali merujuk pada konteks timur tengah dan tuntutan konteks monoteisme mayoritas penduduk Indonesia Erasul Sakdono berusaha menyajikan sesuatu yang lain daripada yang lain beliau menyatakan bahwa hanya orang yang sudah menemukan kunci atau rahasia yang akan mudah memahami dan menerima keberadaan tritunggal beliau meyakini bahwa dengan pertolongan roh kudus tidak mencintai duniawi kalau orang dalam pertolongan roh kudus dan tidak mencintai dunia hidup suci kerja keras serta hati yang mengasih Tuhan dapat menggali kembali isi alkitab yang berbicara melihat Allah padahal semua isi alkitab berbicara tentang tentang Allah beliau menciptakan istilah baru yakni lembaga Allah yakni Allah Elohim Yesus pun diakui sebagai Allah karena berada pada lembaga Elohim begitu juga dengan kealahan roh kudus karena dianggap sebagai perwakilan dari lembaga Allah beliau juga mengakui tingkatan atau subordinasi Tuhan Yesus dan Allah Bapak dalam pemerintahan beliau pun menegaskan bahwa Yesus berada di bawah garis komando Bapak sejak dahulu sampai selama-lamanya dengan demikian Yesus tidak benar-benar Allah karena berada di bawah Allah Bapak mencermati pandangan eras yang demikian sesungguhnya beliau tidak percaya doktin Trinitas ya doktin Allah Trinitas sekalipun beliau menulis Trinitas menurut alkitab ini tulis pandangan beliau sebenarnya termasuk lain daripada yang lain agak kelainan namun pada intinya termasuk Unitarianisme yang tidak pernah berhenti menyerang Trinitarian dengan pendekatan historis dan literal kaum Unitarian teguh berpegang pada kesan Allah oneness of the Father dan sangat menolak doktin ala Trinitas menolak kealangan Yesus dan Rokudus Yesus dianggap hanya sebagai utusan Allah ajaran ini muncul pertama kali di Polandia di Tuania dan Tansifania atau Rumania tahun 1568 dengan tokoh-tokohnya Michael Michael Servetus Fautus Sosinus dan beberapa lagi nama yang saya tulis di sini David ada seorang di antara mereka bahkan menolak untuk berdoa kepada Yesus Kristus di Indonesia penganut Unitarianisme adalah gereja jemaat ala global di Semarang kemarin saya di Semarang saya tidak punya waktu untuk melihat gereja ini mereka pun menyebut kelompok mereka adalah Kristen Taukit atau Kristen Unitarian Indonesia mereka cenderung mengutip ayat-ayat Alkitab dan Al-Quran demikian juga sekalipun masih berbeda juga dengan Unitarian paham modalisme juga menolak doktrin ala Trinitas sekalipun mereka mengaku kealahan Yesus masih banyak lagi pandangan yang berseberangan dengan doktrin Trinitas namun semuanya telah dikemukakan di atas menstimulasi buku ini mesti ditulis oke kita sudah sampai di pendahuluan kemudian saya pengistilahan istilah-istilah yang perlu kita pegang untuk menjadi percakapan yang bisa ada koneksi karena sama pengertian istilah yang pertama istilah Allah bukanlah istilah dari kitab suci agama lain bisanya Allah dalam Al-Quran juga bukan istilah filosofis melainkan Allah yang menyatakan diri secara pribadi dengan tertulis dalam seluruh alkitab paling tidak sepatutnya merujuk pada kamus alkitab yang tertulis teruji kalau bicara Allah itu jangan sembarang kata dengar Allah belum tentu Pak Bartolens menyebut Allah itu sama pengertian dengan saya belum tentu maka itu perlu mencari referensi mencari sumber yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan kedua istilah Bapak atau Pater dalam selatin istilah umum yang merujuk pada pribadi Bapak seperti khususnya Deus Pater God the Father pribadi pertama Al-Altinitas Bapak menjelaskan hubungan intim nah pada waktu bicara Bapak ini hubungan intim yang esensial ini poinnya jadi Bapak itu when we call God the Father itu bicara soal hubungan bukan sekedar nama seperti hubungan ala Bapak ala Anak yakni Yesus Kristus ya hubungan ini tidak dapat dijelaskan hanya dalam pengertian seorang anak dan Bapak manusia gak bisa tapi setidaknya ada gambaran itu oke ketiga istilah anak khususnya dalam tulisan Injil Yohanes Logos adalah pribadi bersama-sama dengan Bapak yaitu anak yang tunggal satu-satunya atau monogenes monogenetika dari monogenes gen monogen ya satu-satunya tidak banyak selain itu istilah anak menjelaskan hubungan yang esensial dengan pribadi pertama ala Trintas yaitu Bapak bukanlah hubungan antar sama manusia itu tapi hubungan pribadi dua pribadi yang sangat intim yang sangat absolut kemudian istilah roh kudus roh kudus bukan roh yang tidak berpribadi bukan hanya pengarah pengaruh atau kuasa ilahi melainkan roh ruah neumah berpribadi oke dan sebagainya saya pikir itu tidak ada problem kita lanjut ke istilah Trinitas yang berarti the unity of the three defined persons in the one God nah tentu istilah ini tidak ditemukan dalam Alkitab namun pengertiannya berasal dari Alkitab istilah ini adalah istilah Tertulianus akhir abad dua bahwa ala itu persona person and substantia istilah ini secara sederhana berarti Trinity bahwa satu-satunya ala dalam tiga pribadi yang berbeda yakni bapak anak dan roh kudus istilah Trinitas lebih sesuai karena asal-usul istilah-istilah gereja atau teologia dari bahasa latin dan lebih akrab dengan gereja daripada tritunggal dalam buku ini penulis tidak menulis istilah tritunggal sekalipun sudah lama dikenal di Indonesia karena istilah ini berarti tiga dalam satu bisa tiga serangkai ini salah berarti bisa ini bisa berarti juga kesatuan dari tiga hal yang tiga orang terkesan istilah tritunggal lebih menekan kesatuan saya kurang 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 ya bukan kurang tidak lah tidak menggunakan kurang memperhatikan adanya perbedaan saya sudah katakan tadi penekanan istilah tritunggal adalah kesatuan sedangkan trinitas bukanlah tiga dalam satu bukan satu yang tergirai tiga bukan kesatuan dari tiga hal melainkan satu-satunya ala dalam tiga pribadi yang sehakikat ini perumusan gak bisa kacau-kacau tidak bisa sembarangan ini rumusan karena tipe demikian dalam buku ini penulis tidak hanya menulis trinitas kalau trinitas bukan ala seperti banyak buku tapi saya menulis ala trinitas oke saya sudah jelaskan tadi saya pikir cukup dulu ini presentasi awal saya selamat menikmati